selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kejadiannya disana ya tapi apa namanya perkembangannya kita dapat dari Polda Sumut ini videonya juga cukup viral seorang remaja dibegal oleh diculik dan kemudian diambil sepeda motornya barang-barangnya dan juga ditelanjangnya itu ngeri ya batubara ini ya kayaknya jarang patroli apa ya kok bisa sampe gitu ya terus dibuang kesemak-semak dia kan dia baru ketahuan ketika dia minta tolong batubara ini agak ngeri kayaknya yang kemarin tuh kalo gak salah batubara juga yang tapi memang pelakunya sudah ditangkap perampokan truk sawit yang bawa senjata api oh disitu juga ya kayaknya di batubara juga kayaknya yang senjata apinya belum dapet itu oh belum kayaknya makanya ngeri kan banyak ya ngeri cumi-cumi sih itu juga cumi-cumi di labuan batu bukan beda aku kalo ikan cumi-cumi tuh mantap ya coklah kita lihat dulu ini ada videonya nih jadi kenapa dia diikat oh jadi diikat orang itu dia ya Allah ya Tuhan jadi siapa yang mbak ada kemari ayy kasihannya ya Allah sampailah hati iyalah ayy tanya tuh pake tali pinggang pula kurang ajarnya lah kasus yang dibatubara ya jadi untuk kasus yang dibatubara terkait dengan penganiayaan dan keterasan terhadap korban anak usia 15 tahun yang diduga dilakukan oleh seseorang yang hendak mencuri sepeda motornya dan memang sepeda motor yang dikendarai oleh anak tersebut berhasil dibawa pulang ulangi berhasil dibawa kabur oleh pelaku Polres Batubara Sampai dengan saat ini sudah memeriksa ada lebih dari tiga orang yang dijadikan saksi kemudian teman-teman penyidik pun juga sudah mengantongi ciri-ciri dari beberapa keterangan kemudian CCTV yang kita lakukan oleh TKP dan lain sebagainya jadi kita tinggal tunggu hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Batubara Pak, ada berapa orang yang dilakukan oleh Polres Batubara kalau dari hasil pemeriksaan sementara diduga ada dua orang diduga ada dua orang tetapi yang langsung terlibat dari mulai dari tempat cucian kemudian sampai dengan orang tersebut anak tersebut di buang di salah satu jalan itu satu orang Pak, kronologinya Pak? mungkin bisa jelaskan Pak sedikit Pak jadi kronologisnya anak ini bekerja di tempat cuci motor kemudian ada seseorang yang mengampiri minta diantar ke salah satu tempat yang dimana tempat tersebut anak itu juga tahu korban ini pun juga tahu tanpa menaruh rasa curiga korban mengiakan untuk mengantar pelaku kemudian di tengah jalan si pelaku minta turun tetapi dengan alasan kencing buang air kecil dia menuntut ke perkebunan ke jalan yang sepi nah di tempat itu anak itu dipukul disekam kemudian diikat dan di apa namanya lepas banjirnya kemudian motornya dibawa ya itu tadi video singkat dan keterangan dari Pak Kabit Humas soal masalah aksi perampokan ini jadi modusnya pelaku ini sempat mencuci motor dulu sepertinya begitu ya Bang kemudian minta tolong antar ke satu tempat ya kan dimintai tolong ke korban ternyata pura-pura kencing di jalan baru dipukul di gas korbannya aduh kasian juga ini perlu ditembak lah ini kasih cacat aja udah kayak gini ya kan nah ini mungkin bisa kita tanya dulu ke reporter kita Bang ada Bum Freddy wah selamat sore Bum Freddy selamat sore bang asik sekali ya kayaknya di danau ya kalian mau berenang ya Bum Freddy coba dijelaskan dulu awalnya mungkin tadi memang kita sudah mendengar kronologis dari Pak Kabit lewat video itu cuman mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana kejadiannya kemudian kapan gitu silahkan Bum Freddy ya baik Bang jadi kejadian perampokan atau pembegalan remaja ini terjadi pada terjadi pada hari Rabu kemarin itu tepatnya pada malam hari dimana remaja itu awalnya berada di sebuah tempat cuci kendaraan kemudian dihampiri oleh pelaku yang meminta diantarkan ke sebuah tempat makan ya dan si pelaku sendiri yang membawa sepeda motor dan korban ini di bonceng sekembalinya itu si pelaku ini perukuran kencing lalu tiba-tiba dia memukul dan mengikat korban nah korban ini baru ditemukan warganya ini warga ini ke pagi harinya jadi warga itu melihat ada orang yang lompat-lompat begitu dengan posisi kaki dan tangan diikat dan pelanjang begitu berarti Freddy berarti dia sempat bermalam disitu ya di semak-semak itu ya iya Bang sepertinya seperti itu Bang karena dia ditemukan warga itu menurut polisi itu lompat-lompat begitu Bang karena kan kaki dan tangannya itu diikat begitu Bang mirip kelinci lah yang baru menolong mirip kelinci lah ya waktu lompat-lompat makanya tadi waktu di video juga ibu-ibu itu yang bilang kan kami terkejut kali waktu itu ada melihat orang-orang di sembah itu ada lompat-lompat terkejut takut kami waktu melihat ternyata anak-anak gitu kan umur berapa Fred ya 15 ya ya umur sekitar 15 tahun dan sepeda motornya itu tadi kalau polisi kalau ngasalah bebek supra gitu Bang nah sejauh ini Freddy tadi kita dengar sudah ada 3 saksi siapa aja kira-kira itu apakah kita sudah dapat informasi yang misalnya apakah itu saksi yang pertama kali menemukan atau misalnya warga yang ada di lokasi atau yang orang yang di tempat cuci kereta ya mobil atau motor jadi saksinya itu tempat yang mereka tuju dan di tempat cuci motor dan juga tadi polisi juga mengatakan sudah mengetahui identitas berdasarkan pemeriksaan beberapa rekaman CCTV yang ada gitu Bang karena juga kan ketika mereka berkendara itu kan ke toko itu ada rekaman CCTV dan terlihat tapi polisi belum mau merinci ciri-ciri pasti dan sejauh mana sudah dikejar si pelaku ini dan kemungkinan pelaku ini adalah berjumlah dua orang namun hanya satu yang paling berperan yaitu yang menganiaya eksekutornya lah ya hanya eksekutornya Freddy tadi disebutkan bahwa kemungkinan pelakunya dua itu apakah dua-duanya itu bersama korban itu dari tempat cuci kereta tadi cuci motor apakah yang satu atau yang satu ikut dari tempat cuci motor yang satu lagi menunggu di di tempat eksekusi yang sudah mereka rencanakan nah kemungkinan itu satunya lagi menunggu di tempat eksekusi karena pada dari tempat cuci sepeda motor itu hanya berdua nah itu tadi saat itu si pelaku yang meminta agar dia yang membawa motor dan si korban itu yang dibonceng makanya ketika si pelaku ini pura-pura kencing makanya dia ngikut aja begitu identitasnya apakah tadi disebut sudah diketahui Fred apakah dugaan sementara itu warga-warga sekitar atau bagaimana ya dugaannya itu warga sekitar dan kemungkinan juga sudah mengenal dengan si korban ini mungkin karena sering melihat si korban ini sering disitu dan makanya dia berani minta tolong dihantarkan begitu bang oke baik Fred terima kasih atau ada lagi ya cukup bang ya terima kasih setelah laporannya kami tunggu perkembangan selanjutnya Fred terima kasih bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Freddy Soju Nari Jumat ya Nari Jumat ya dia pun tadi di apa ya di latar batangnya Danau Danau kayaknya di apa ini Cadica tadi udah melapor udah melapor ya kemungkinan sampan itu ya berdua kayaknya mempian sama mempian oh iya ini kita lanjut yang kedua ini bang ini ada apa nih bang ya yang kedua ini terkait KDRT ini pelakunya ini disebut-sebut sebagai anak dari salah seorang anggota DPD Sumatera Utara yang sudah dilaporkan sebelumnya oleh istrinya karena kepolestabes pelaku diketahui bernama berinisial ya SD SAH nah ya kemudian korbannya D yang merupakan istrinya yang mengalami kekerasan katanya dan ini sudah dilaporkan karena apa ya alasan istrinya selain pemukulan juga ada dugaan perselingkuhan iya ini berawal dari chat chat dan memang pulang malam iya jadi waktu itu kalau kayak lagu dangdut ini biasanya tak pakai minyak wangi gitu jadi tau-tau pakai minyak wangi pulang malam lu abang dari mana gitu kok mau gitu gak mau apa gak mau jelaskan gitu kan terus terjadi perpindahan aroma itu berarti ya mungkin karena pergumulan itu kan pasti bisa terjadi bisa terjadi ya berpindah ya biasa minyak wangi mahal jangankan minyak wangi bertukar liur nah ini berawal dari sana ini waktu itu kemudian paginya ditanya oleh istrinya dan mungkin emosi kan ditanya terus kan istrinya curiga pulang malam terus ternyata jadi mana si abang ya gitu ditemukan lagi chat-chat dengan wanita lain ada dibelikan lah dia pakaian si laki-lakinya dibelikan pakaian sama dompet oh gitu oh laki-lakinya yang dibelikan iya wah yang sananya yang saya ya oh bukan dia yang membelikan dia yang dibelikan tapi kayaknya saling apa ini saling berbalas oh dan saat itulah terjadi penganeyaan terhadap gini gitu sehingga dia melapor dan kabarnya sudah jadi oh sekarang ini update-nya sudah jadi tersangka ya kita punya videonya yang ketika ibu ini membuat pelaporan jadi kemarin itu pas waktu di hari Kamis tepatnya itu di tanggal 17 saya mendapatkan suami saya pulang dalam keadaan pakai jaket baru terus pulangnya tengah malam saya pertanyakan suami saya dia tuh jaket barunya itu dari mana terus kenapa pulangnya malam kali karena ada kata-kata dia yang tidak mengenakan sama saya karena dia ngerasa itu adalah bukan urusan saya untuk menanyakan alhasil saya tuh cuman diem-dieman sama dia sampai di dini hari karena perasaan saya tuh tidak enak seorang istri ya menanyakan seorang menanyakan pribadi dia kenapa saya nggak boleh jadi saya tuh langsung ngecek tasnya ternyata ada banyak barang-barang baru termasuk salah satunya tuh ada dongkat baru yang tidak pernah saya beli setelah itu karena saya perasaan masih tetap nggak enak dia masuk ke kamar mandi saya buka tasnya saya periksa handphonenya tapi dalam pas lokusnya meriksa handphonenya itu saya tunggu tidur dulu saya nunggu beliau itu tidur sekitar setengah dua pagi setelah saya periksa handphonenya saya fingerprint disitu saya menemukan ternyata dompek yang saya ketemukan di dalam tasnya itu adalah dompek pemberian dari selingkuhannya terus saya periksa lagi di handphonenya saya lihat ada chat dari perempuan itu mereka ternyata sering ketemu rencana menikah dalam waktu dekat terus ada sejumlah beberapa bukti dia ada men-transfer ke perempuan itu saya pertanyaakan juga di malam kita kejelasan ini apa maksudnya kenapa ada chat nikah kok kan masih kok kan aku kan masih istrimu saya bilang kayak gitu kok kok buat aku kayak gini terus karena dia lontarkan kata-kata udah lah besok pagi aja dibahas ngasih sekarang aku sampai aku mau tidur kata-kata gitu besok aja gak urusanmu juga harus kok tanya-tanya aku sekarang oke saya tunggu saya tunggu sampai besok pagi dia terkejut begitu dia bangun pagi dilihatnya saya megang handphone dia langsung marah kok kok yang pegang handphone aku gak urusan kau ini kata-kata gitu jadi otomatis saya kan sebagai istri saya masih sah istrinya yang belum dicerainya secara hukum otomatis saya situ berhak untuk melihat isi handphone saya pertanyakan karena dia gak terima saya kasih tau kalau saya itu mendapatkan ternyata dompet itu adalah dari selingkuhannya terus isi cek dia itu mau menikah siri dia gak terima handphonenya saya saya langsung dipukulin sahaja pukulan yang pertama itu diberikan itu tangan ke sebelah kiri mukul-mukul aku perkara handphone kayak gitu itu kok udah berani mukul aku saya bilang kayak gitu karena dia bilang kok siapa kali rupanya terus dia marah-marah kita cek terus secara spontan dia memukulin saya pakai tas yang isinya jam tangan sama tujuh sepeda motor jam tangannya itu jam tangan yang besi Alexander Christie yang besar dipukulinnya dibangun sebelah kiri terus dia menetal ke kepala kena kepala saya bagian dahi terus saya ribut cek cok-cek cok karena saya itu melawan pada saat itu saya ditampar lingguannya saya dipukulin sampai tersudut di tempat tidur itu saya melindungi diri saya dilempari segala barang kalau pelakor itu kebetulan saya langsung melihat mereka ada di tempat makan saya melihat langsung dengan jarak sekitar 100 meter di depan kebetulan itu saya di dalam grab saya ada sama supir mertua saya saat itu kami lagi sama itu kejadiannya pun di bulan 12 dan itu bukan untuk yang pertama kalinya karena banyak juga teman-teman yang sudah melihat ini kak harapan gak kakak? harapan saya sih dia ya atas perlakuannya dia mendapatkan hukuman yang setimpal hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat kesalahan kalau untuk hubungan pernikahannya kak gimana kak kedepannya ini? saya rasa udah baik berakhir ya itu tadi bang jadi keterangannya memang si laki-lakinya sudah munikah siri katanya sudah ya? ya sudah mau sudah mau berarti belum belum tahu juga karena kan ini keterangannya kira-kira sebulan atau dua bulan lalu bulan Maret tanggal 30 itu pelaporannya sepanjang sebulan kan bisa aja persiapan bisa kita bukan sehujurn ya cuma kita memperhitungkan secara ini dari tanggal dari tanggal dan waktu bisa satu bulan kalau nikah siri gak lama hanya membutuhkan apa ya wali wali saksi gak perlu banyak-banyak kali apa antaran gak perlu gak perlu tepung tawa gak perlu manggil keyboard gak perlu langsung aja ya ini kita langsung tanya dulu ke reporter kita Bung Pian selamat sore Bung Pian ya selamat sore nampaknya memang main sampan di air-air kamu tidak cocok di air gak cocok di api Pian ini terkait kasus dugaan perselingkuhan dan penganiayaan ini Pian ini ada gak keterangan terbaru misalnya dari kepolisian khususnya penyidik kapan misalnya terlapor ini akan dipanggil kembali khususnya dalam hal statusnya yang sebagai tersangka katanya begitu kan nah itu gimana Pian silahkan Pian ya baik Bang Aray dan juga Bang Agus dan juga tribunus di rumah ya informasi terkini terkait kasus dugaan perselingkuhan dan juga penganiayaan yang melibatkan anak anggota DPR Sumud dari Praksipan berinisial S dimana dia dilaporkan ke Forestables Medan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap istrinya yang bernama Desi kita sempat mewawancarai kuasa hukumnya Indra Manik yang mengatakan bahwasannya dia telah bertemu dengan penyidik yang menangani kasus tersebut dan mengatakan bahwasannya si suami dari Desi ini yang merupakan anak anggota DPR Sumud itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut kita juga tadi Bang sudah sempat menghubungi Kasar Reskrim Forestables Medan untuk menanyai bagaimana sudah perkembangan kasus tersebut yang sekitar bulan tiga lalu dilaporkan Kasar Reskrim mengatakan bahwasannya dia akan berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik bagaimana sudah kelanjutan dari kasus tersebut namun kuasa hukumnya mengatakan bahwasannya si pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka namun ia mengatakan belum ditahan sampai saat ini Bang terhadap si pelaku ini begitu Bang untuk pasalnya pasal apa jurat-jurat Pian ya pasalnya sendiri sudah kita sempat tanyai juga tadi Bang sama Kasar Reskrim katanya informasi tentang ditetapkannya tersangka dan juga pasalnya nanti akan diberitahu Bang oleh pihak kepolisian Bang sampai saat ini kita masih menunggu Bang keterangan dari Kasar Reskrim Bang terkait si pelaku ini Bang ditetapkan sebagai tersangka ataupun pasal apa yang menjerat si pelaku ini Bang mengenai pelaporannya sendiri kemarin itu apakah kasusnya itu penganiayaan perjinahan atau apa ya untuk kasus yang dilaporkan itu Bang terkait kasus KDRT Bang yang dialami karena KDRT tersebut menurut pengakuan si Desi ini sudah berulang kali dilakukan oleh si pelaku ini terhadap dirinya dan dia juga mendapati bahwa saya suaminya ini juga berselingkuh dengan wanita lain dan berencana akan melakukan nikah siri Bang informasi saat ini apakah mereka sudah resmi bercerai atau masih tetap ini gimana sudah ada informasinya ya untuk terkait hal tersebut Bang juga kita tanyai Bang kepada kuasa hukumnya mengatakan bahwasannya saat ini mereka memang dari usaha membuat laporan ke forestables medan itu saat ini mereka sudah pisah rumah Bang namun untuk proses perceraiannya masih dalam proses Bang namun mereka saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi Bang tinggal nunggu keputusan dari pengadilan Bang oke baik oke Pian itu saja Pian nanti barangkali bisa ditanyakan lebih lanjut soal keterangan mengenai penerapan pasalnya kemudian kapan nanti terlapor akan dipanggil gitu kan ada gak kemungkinan penahanan mengingat ini pasal KDRT gitu mungkin itu saja Pian terima kasih banyak selamat sore selamat bertugas kembali Pian selamat sore Bang Aray dan juga Bang Agus ya ya itu tadi laporan dari Pian tapi kemungkinan bisa ditahan juga bisa kalau kasusnya KDRT bisa juga gak ditahan memang kalau setorannya kencang semua kemungkinan itu bisa tapi kan ini bisa maju ke pengadilan bisa karena penganyayaan kan tercuali mereka damai si pelapornya cabut perkara tapi kayaknya pelapornya gak gak mau karena sudah tersakiti kan dan pertama diselingkui kemudian kedua dianiaya dua hati yang tersakiti tersayat-sayat tersayat-sayat bagai sembilu iya ya kita lanjutkan ke berita yang ketiga Bang ini masih di Medan ya masih di Medan ini barangkali banyak yang akan merasa apa ya namanya ya terlibat disini bukan terlibat dalam arti apa cuma merasa wah kalau ini terjadi mungkin bagaimana ya ini kan karena kan menyangkut ini salah satu satu tempat spot yang di yang di kota Medan itu termasuk spot yang paling banyak dikunjungi oleh warga Medan yang punya uang kalau yang gak punya uang enggak nah Merdeka Walk Merdeka Walk satu kawasan wisata kuliner yang ada di pusat kota Medan tepatnya di pinggiran lapangan Merdeka Merdeka ya pusat kota ya pusat kota dan ini akan direncanakan untuk dipindahkan ini terkait sama yang kemarin itu apa Low Suites City Jean Low Suites yang memenangkan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya dikembalikan fungsinya sebagai cagar budaya tempat apa namanya pusat regulasi masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan soal jual-jual menjual ya kan ini soal jual-menjual itu kan urusan pengusaha-pengusaha ya kan ya kalau bisa tempat itu jadi apa ya kembali ke semula gitu ya tempat rekreasi berkegiatan masyarakat olahraga di sana berkesenian juga gitu ya jangan sampai ada yang berbisnis ya kalau sekarang kan ibaratnya dia dikurung panggung mereka itu dikurung oleh tenan-tenan yang lumayan lah kemana belum habis ya karena itu beberapa puluh tahun kalau gak salah ya sejak jaman wali kota Abdillah kalau gak salah ya wali kota Abdillah dan kontaknya sudah hampir habis dan ini rencananya akan dipindahkan ke Taman Lili Suheri tenan-tenan ini mau dipindahkan Taman Lili Suheri apa laku? gak tau tapi kata Pak Bobi nanti bakal bakal laku bakal katanya tapi kalau melihat situasi Taman Lili Suheri yang sekarang apa memungkinkan? iya apalagi konon kabarnya kan Taman Lili Suheri itu dikuasai preman oh iya kabarnya preman apa ini sekarang? semacam OKP lah kabarnya berseragam yang warna apa? kalau di Medan ini harus perlu kita tanya preman preman apa? preman berseragam seragamnya warna apa? karena banyak pelangi-pelangi warnanya rupa-rupa warnanya di Medan ada banyak subur ya ini ada videonya gak ini? ada kita lihat dulu di Medan Terima kasih telah menonton 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 Nisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apakah Bahasanya Terima kasih telah menonton Ya nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dengan warna yang berbeda makanya tentu kalau nanti misalnya para pemilik tenan mau bangun kan pasti nah gitu kan oh iya yang apa ya saya udah gak hitam lagi kalau apa kan disini makanya ini juga pasti tentu ada polemik lain kalau misalnya tidak ditegaskan misalnya oh tenan yang pindah saya jamin keamanannya gitu kan oke lah terlepas tadi pemotongan pajak 50% tapi bagaimana dengan misalnya pemilik tenan yang mau bangun itu gitu kan mungkin bisa juga dipikirkan ke depannya bagaimana itu kan namanya lili suair itu kan tidak besar ya kecil dan bentuknya seperti segitiga begitu nah apakah mungkin perlu dipikirkan juga kalau misalnya tenan-tenan seperti McDonald's misalnya masuk ke situ atau apa namanya Starbucks atau nelayan masuk ke situ kan Starbucks ya Starbucks nah masuk ke situ gimana ya gitu ya untuk parkirnya saja kan cair lah premannya nah itu maksudnya kalau di lapangan Merdeka kita lihat selama ini Merdeka Walk itu kan selain yang di depan yang parkir di depan kan ada juga parkir di dalam kan kemudian di jalan Pulau Pinang kemudian di jalan kereta api malahan kalau memang sedang sedang padat-padatnya jauh pun jadi parkirnya jalan kaki ke situ nah kalau disini dimana parkirnya kan pasti menutup jalan pasti menutup jalan dan akan sangat mengganggu lalu lintas karena jalannya itu juga ruas jalannya juga tidak terlalu besar kan iya coba kan nanti saya cari dulu jalan kita bisikan ke Pak Bobi makanya gitu iya itu kayaknya pembisi Pak Bobi ini belum memetakan belum memetakan itu iya pokoknya Pak pokoknya tidak nah setahu aku dulu lapangan Lili Soeri ini taman Lili Soeri ini tempat apa ya kegiatan-kegiatan seni seni namanya aja Lili Soeri Lili Soeri ya kan ada dulu ada patungnya tuh ada sekarang gak tahu pakai biola yang pemain biola apa kan dari Delhi nah dulu tempat untuk pergelaran-pergelaran seni dan sebagainya yang secara apa notabene-nya memang pengunjungnya tidak terlalu banyak waktu itu kan para seniman-seniman lah yang biasa di situ ada ini kan memang rada sepi dulu tapi lebih bagus menurut saya kalau mau dipindahkan tenan-tenan ini pindahkan aja ke dekat bekas lanut itu kan ada yang baru sekarang oh iya kan gitu kan daripada di situ kan kecil bagus agak pindah ke lanut sana ya gimana cincainya lah kan gitu dengan pemilik lahan atau pengusaha kan gitu Pak disana sudah cukup rame apa namanya Sky apa Polonia Sky Park bukan Sky Garden Sky Garden itu punya samsul yang foto-foto itu belum dapat juga belum juga dapat ya kan daripada misalnya ke Lily Suheri lebih bagus sudah lah solusinya mungkin berpikir juga itu tadi makanya seperti disampaikan Anissa iya kan harus bangun lagi iya banyak yang merasa kurang pas kan selain itu harus bangun lagi bisa dibayangkan gak bangun McDonald's di situ ya dengan bentuknya yang seperti sekarang atau pakai apa itu kede kontainer itu yang untuk bawa-bawa itu kok McDonald's kayak ini makanya itu kan kecil itu untuk buat satu McDonald's aja mungkin gak cukup gak cukup iya sepertinya seperti itu dan jangan sampai ada gugatan lagi lah gugatan citizen lawsuit meminta itu dikembalikan ke fungsi semula fungsi semula apa Taman Lily Suheri tempat orang nyanyi-nyanyi berkesenian gak ada lagi sekarang gak ada Taman Budaya juga udah diusur orang zaman sekarang kayaknya lebih senang ber-OKP-an tapi itu perlu juga sekali-sekali kita apa ya kita soroti ya Taman Budaya yang dekat hotel itu katanya kemarin mau di apa katanya ya gak jadi ya gak tau sekarang mau jadi apa rumah hantu kayaknya sekarang kan diam-diam seperti itu sering kan seperti misalnya Medan Mall setelah berapa tahun diam-diam-diam tonton ada runtuh medan pelajar kok asih salah faktor U udah dua kali aku salah ya iya beripada yang ketiga salah pula yang ketiga kali nanti tiga berita yang bisa kami sampaikan tadi pertama menyangkut masalah apa namanya seorang remaja diculik dan dibuang gitu ya diikat sepeda motornya diambil kejadiannya di batubara dan saat ini polisi sudah memeriksa tiga orang saksi kita berharap pelakunya bisa ditangkap dan tentunya semua masyarakat sepakat pasti kalau pelakunya ditindak tegas dan terukur gitu ya di kolom komentar meminta agar supaya pelakunya dibikin jerah iya dibikin jerah dan dibikin sengklak itu yang pertama yang kedua tadi menyangkut masalah kelanjutan laporan KD ART yang dilakukan seorang lelaki yang disebut sebagai anak anggota DPRD Sumut sekarang perjalanan kasusnya yang bersangkutan sudah kabarnya sudah dijadikan tersangka tapi belum ditahan gitu nah itu yang kedua dan yang ketiga tadi terakhir masalah soal relokasi tenan-tenan di lapangan merdeka ke Taman Lili Suheri karena lapangan merdeka akan direnovasi oleh Bapak Bobi Nasution dengan anggaran mencapai 400 miliar banyak nih ya bu banyak sedap ini hati-hati ya tapi kepada Pak Kadis ya bisa terpleset tergiur kan bisa terpleset lah bisa-bisa seperti wali kota Jogja Jogja ya baru sekitar berapa ya 10 hari 10 hari berhenti dari jabatannya di Cokok KTK nyangkut ya gara-gara itu ya gara-gara anggaran yang gak jelas nah ini 3 berita yang bisa kami sampaikan ke masyarakat dan netizen terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf ya kan itu sebenarnya bukan kesengajaan karena memang udah tua agak tidak sengajaan agak lemah oke akhir kalam pastabikul koirot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Medan selamat menikmati